ya kita lanjutkan ah tadi kita sudah sampai gimana tadi sampai poin dua ya ya kita masuk sekarang pada poin tiga using in ya to accept numerical input ya di sini lebih detail lagi kita bicara tentang fungsi input ya jadi di sini adalah menggunakan in ini adalah sebuah fungsi untuk menerima input numeric kita lanjut aja when you use the input function ya itu interpret everything the user enter as a string consider the following session with us for the user age ya jadi katanya saat anda menggunakan fungsi input ya fitan menafsirkan semua yang dimasukkan pengguna sebagai string ya ini eh mirip sama dengan bahasa programan yang lainnya jadi setiap inputan menggunakan fungsi input ini ya maka inputannya dianggap sebagai string ya pertimbangkan eh interpreter session ya jadi disini ada kita kita ketikan aja ya saya pakai usia kemudian sama dengan input ah berapa usia anda gitu ya eh eh kemudian nanti disini ada type it gitu ya kemudian nanti kita print page ya ini dia muncul enggak Oke kita aran aja ya ya kita aran ya masukkan katakanlah 19 ya nanti disini oke saya error ya ini saya kasih usia ya ini saya kasih usia yang serang lagi ya ya error kita lah eh ya taran lagi berapa usia ada 19 ya di 19 disimpan dalam usia disimpan dalam usia nanti kita lihat tipe dari usia ini kemudian nanti kita print gitu ya eh eh ya type-nya nggak muncul ya harus kita kasih print sini nah kita coba lagi ya kita coba lagi ya di sini ya di sini ya oke satu lagi kita kasih usia kayak gini ya dua kitaran lagi 19 ya nah ini yang terakhir ini baru kelihatan kalau dia adalah kalau kalau ini bedanya ya ya kalau kita pakai print ya maka muncul seperti ini tapi kalau nggak kita print disini kita langsung usia aja karena dia interpreter ya nasional disini satu baris ini maka kelihatan bahwa inputan kita walaupun dia adalah angka ya dia adalah sebuah string di sini juga kita lihat ya kita lanjut jadi tadi sudah kita lihat ya di sini kita lihat pitan interpret everything the user enter as stringnya jadi setiap input yang menjadi masalah yang menjadi masalah yang menjadi masalah adalah ketika kita perlu inputannya sebagai numerik gitu ya ada beberapa cara eh jadi pertama yang harus anda pahami adalah setiap inputan ketika kita menggunakan fungsi input maka itu inputannya adalah sebuah string jadi kalau kita tambahkan misalnya ya misalnya misalnya usia misalnya usia kemudian tadi kita print type nya disini muncul tipenya adalah str ya str ya ini adalah string jadi setiap inputan user itu diangkatnya sebagai string walaupun ini angka tapi ini diangkatnya sebagai sebuah string jadi kalau kita kita tambahkan misalnya ya misalnya usia 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 2 sama dengan usia ditambah dengan usia gitu ya kemudian kita print usia underscore 2 oke ya maka disini ini ini adalah bukan penjumlahan ya tapi concate ya penggabungan jadi string 19 digambungkan dengan 19 seperti itu nah jadi setiap inputan dari user itu itu bukan sebuah string itu bukan sebuah integer tapi sebuah string gitu ya oke ini ada penjelasan tadi kita sudah kita bahas ya ya disini ada satu kasus ya dimana kalau kita gunakan string disini maka dia akan error ya oke coba kita kita coba aja disini kita bilang usia ya sama dengan ah berapa usia anda oke nah ini ketika kita simpan dalam usia kemudian kita bilang usia lebih besar sama dengan 18 seperti itu ya oke jadi kalau kita run disini masukin dulu 19 ya disini dia akan error kenapa error karena 19 ini dianggapnya sebagai sebuah string ya jadi dikatakan lebih besar sama dengan not supported between instance of str and integer jadi kita tidak bisa membandingkan str dengan integer ya disini diperlihatkan bahwa inputan dari seorang user itu adalah sebuah string oke jadi karena dia string kita tidak bisa membandingkan dengan integer ini adalah literal ya ini adalah integer 18 gitu ya oke oke disini ada solusinya kita dapat mengatasi masalah ini dengan menggunakan fungsi in ya memberitahu kita untuk memperlakukan sebagai nilai numerik fungsi in meng convert ya nah representasi string dari angka menjadi representasi numeriknya jadi kalau kita selanjutnya casting disini ya oke coba kita coba aja disini usia sama dengan input berapa usia anda ya oke nah di peta kedua disini usia sama dengan in kemudian dalam kurungnya adalah usia nah disini proses disini ada proses convert ya disini kita ubah usia yang tadinya adalah string sekarang kita ubah menjadi in nah jadi dengan menggunakan fungsi in disini kita mengubah usia menjadi integer ya karena sudah berubah maka kita bisa membandingkannya dengan angka integer yang lain jadi usia apakah lebih besar sama dengan 14 sekitaran 19 true ya sekarang true ya karena disini 19 nya sudah berubah menjadi integer ya bukan menjadi string lagi mudah-mudahan dipahami ya jadi caranya gimana pak bisa seperti ini jadi kita simpan dulu usianya baru kemudian kita convert ya ini ada contoh yang lain ya sama ya kayak tadi ya how to are you in in ya ini adalah string kemudian kita convert menjadi in baru kemudian bisa kita masukkan dalam if atau kalau mau langsung bisa seperti ini ya siap sama dengan in kemudian input kemudian ya berapa usia anda ya kalau seperti ini ini ada dua fungsi berarti ya ada fungsi input disini ini ada fungsi in yang kedua disini jadi dikerjakan dulu yang paling dalam kerjakan dulu ini ya setelah selesai langsung di convert menjadi in baru disimpan dalam usia gitu ya jadi kalau kita bilang apakah usia lebih besar dari 18 sepanjang kayak gini ini 19 ya maka bisa kita lakukan seperti itu itu mengubah format dari satu tipe data menjadi tipe data yang lain oke itu adalah kita bicara tentang ini ya tempat ini ini dia sedikit saya review jadi pitan itu menerima inputan sebagai string ya kalau kita memang butuh sebagai string yang lain sih gak masalah ya udah gak usah kita ubah-ubah lagi tapi kalau kita perlu ah apa namanya manipulasi atau kita perlu apa bandingkan dengan integer yang lain atau kita perlu jumlahkan dengan integer yang lain gitu ya maka kita perlu meng-convert nya menjadi bentuk yang lain ini contohnya adalah in ya integer ya anda bisa seperti ini ini lakukan seperti ini ya jadi kita simpan dulu H ya ini masih dalam bentuk stringnya tapi kalau sudah seperti ini in dalam kurung H maka H ini sudah dalam bentuk integer seperti itu nah maka kalau dalam bentuk integer maka kita bisa bisa bandingkan dengan angka integer mulai Alhamdulillah ya gitu ya nggak udah bisa dipahami ini masih mudah kemudian karena kita sudah bisa membandingkannya atau kita bisa menyimpannya dalam sebuah integer maka kita bisa membandingkan dengan angka yang lain masa kita bisa kita masukkan dalam bentuk if seperti ini anda bisa coba ya oke oke itu untuk eh part apa ini section part 3 ya part 3 saya akhir dia akhir